Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan Kabar gembira bagi anda pemegang kartu Indonesia Sehat Atau KIS BBJS Kesehatan Bisa mendapatkan bantuan sosial tunai 300 ribu rupiah per bulan Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari channel ini Secara gratis Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan agar teman-teman mendapatkan riski yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Kita langsung saja simak informasi selengkapnya Apabila teman-teman memilih kartu Indonesia Sehat Atau KIS BBJS Kesehatan Dengan kategori iuran dari pemerintah Kementerian Sosial telah menyiapkan jenis bantuan sosial Kepada keluarga tidak mampu atau rentan miskin Dari 300 ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah Jadi bagi teman-teman pemilih kartu Indonesia Sehat Dengan kategori iuran dari pemerintah Dan pastinya sudah masuk ke dalam DTKS Atau data terpadu kesejahteraan sosial Anda bisa menyiapkan KTP dan KK Anda Untuk mengecek apakah Anda sebagai penerima bantuan pemerintah atau tidak Jadi untuk bantuannya adalah BST senilai 300 ribu rupiah per bulan Jadi teman-teman nantinya saat penyaluran BST 300 ribu rupiah per bulan Teman-teman akan mendapatkan surat undangan untuk pengambilan bantuan tersebut dari kantor pos Jadi teman-teman nantinya akan mendapatkan surat undangan dari kantor pos Dan akan dibagikan lewat RT ya Jadi teman-teman silakan yang terdaftar sebagai penerima bantuan BST Untuk datang mengambil bantuan tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera di undangan yang dikirimkan oleh kantor pos Apabila teman-teman tidak sesuai dengan tanggal undangan Maka teman-teman akan disuruh pulang kembali ya Jadi teman-teman pengambilan BST harus sesuai dengan jadwal undangan yang tertera di undangan pengambilan BST Yang dikirimkan oleh kantor pos lewat RT RW setempat Selain bantuan sosial tunai 300 ribu rupiah per bulan Ada juga bantuan program keluarga harapan atau PKH yang akan diterima 3 bulan sekali Di sini ada beberapa kategori atau komponen Untuk ibu hamil akan mendapatkan Rp750 ribu per 3 bulan Dan untuk anak usia dini 0-6 tahun juga mendapatkan Rp750 ribu per bulan Untuk anak SD akan mendapatkan Rp225 ribu per 3 bulan Untuk anak SMP mendapatkan Rp375 ribu per 3 bulan Untuk anak SMA akan mendapatkan Rp498 ribu per 3 bulan Untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan Rp600 ribu per 3 bulan Untuk lanjut usia akan mendapatkan Rp600 ribu per 3 bulan Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam 1 keluarga Jadi itu bantuan di KPM PKH ya Sekarang kita akan mengecek cara melihat apakah teman-teman mendapatkan bantuan-bantuan tersebut atau tidak Kan teman-teman bisa mengecek di handphone teman-teman dengan mengetik cek bansos.kemensos.go.id ya di google chrome Disini adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Disini pencarian data penerima manfaat bansos Teman-teman tinggal memilih provinsi teman-teman ya Disini saya mengecek di wilayah Jawa Timur untuk Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Serono dan Kelurahan Kebaman atas nama Siti Aminah Jadi teman-teman tinggal mengetik kode kapta ini untuk bisa masuk ke dalam DTKS Setelah masuk disini teman-teman bisa melihat apakah teman-teman mendapatkan bantuan-bantuan tersebut atau tidak ya Disini teman-teman tinggal melihat terdaftar di bantuan apa ya Disini ada BPNT, ada BST, dan ada PKH Jadi untuk BPNT adalah bantuan 200 ribu rupiah per bulan Untuk bantuan sembako Terus BST adalah bantuan sosial tunai 300 ribu rupiah per bulan Dan untuk PKH adalah bantuan seperti yang tadi saya sebutkan Bermacam-macam komponen ya Disini untuk nama Siti Aminah ada yang mendapatkan BPNT dan mendapatkan PKH juga ini Disini untuk Siti Aminah Jadi untuk nama Siti Aminah banyak juga ini di kelurahan keboman ini Ada yang mendapatkan BST, ada juga yang mendapatkan BPNT Jadi teman-teman tinggal dicek apakah nama teman-teman terdaftar sebagai penerima BPNT, BST, dan PKH Jadi bagi teman-teman yang mempunyai KIS PPJS Kesehatan yang terdaftar di DTKS, nomor KTP-nya Silahkan teman-teman cek nomor KTP teman-teman Untuk mengetahui apakah teman-teman mendapatkan bantuan BPNT, BST, maupun PKH Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh